Usai dipaksa pacar berbuat asusila, gadis 15 tahun di Bengkulu kerasukan jin, hingga akhirnya terkuat kudua sejoli ini telah melakukan perbuatan tak pantas di tempat sepi. Kini, kuasa hukum pihak gadis 15 tahun warga kota Bengkulu yang menjadi korban persetubuhan oleh pacar telah melaporkan kasus kemaporesta Bengkulu. Ia meminta kasus tersebut untuk segera diusut. Disampaikan tim kuasa hukum Ismail, Jumrah, Abral, dan Reno Ardiansa, saat ini klien telah dilakukan pemeriksaan dan dimitai keterangan atas laporan yang dilayankan. Beberapa bukti seperti pisung telah diserahkan ke penyidik. Diketahui, korban yang berusia masih 15 tahun ini berpacaran dengan terlapor MS yang telah dewasa baru 3 bulan terakhir. Kasus persetubuhan ini terjadi saat terlapor menjemput korban di kediaman neneknya di Kelurahan Lempuhi. Menggunakan mobil, awalnya terlapor mengajak korban untuk makan. Setelah makan, terlapor mengendarai mobil dan memakinkan mobil di depan kolam renang raplesial Kelurahan Lempuhi, Kota Bengkulu. Disanalah, terlapor melakukan perbuatan Asusila terhadap korban dengan pujuk rayu dan dihuni-huni untuk dinikahi. Namun, setelah melakukan perbuatan tersebut di dalam mobil, korban mengalami kesurupan. Terlapor yang panik langsung membawa korban untuk dilakukan pengobatan. Dalam pengobatan tersebutlah, Jin yang ada di dalam tubuh korban mengungkapkan bahwa keduanya telah melakukan perbuatan Asusila di tempat tersebut. Disanalah, aksi Asusila tersebut terbongkar. Hingga saat korban sedarkan diri dan ditanya oleh pihak keluarga, korban mengakui bahwa telah menjadi korban Asusila pacarnya. Kasus ini telah dilaporkan ke Mopores Tabung Kudu. Pihaknya meminta kasus tersebut untuk segera diusut lantaran menjadi trauma bagi korban.